Intro Sebanyak 80 siswa sekolah SMA sederajat di Kepulauan Seribu mengikuti seleksi pasukan penghibar bendera pusaka atau paski berakah Tingkat Kabupaten di Ruang Pola Lantai 2, Kantor Kabupaten Pulau Pramuka, Sabtu 7 Maret 2020 Menurut Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol Kepulauan Seribu, Yuli Hardi seleksi calon anggota paski berakah adalah salah satu wujud pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam upaya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan kepemimpinan Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!